Bener gak sih kalau tidak menghabiskan saldo pelatihan prakerja sesegera mungkin maka kartu prakerja kita akan dicabut? Saya terdaftar sebagai peserta prakerja itu sejak bulan April dan sampai hari ini di bulan Juli saya baru membeli satu pelatihan saja yang harganya itu sekitar Rp70.000an lebih Dan sisa saldo pelatihan saya sampai hari ini adalah Rp900.000 lebih Dan sampai sekarang akun prakerja saya masih aman-aman saja Dan bukan cuma saya banyak bukti-bukti lain Jadi informasi itu keliru Yang harus diperhatikan oleh peserta prakerja adalah Kartu prakerja akan dicabut jika selama 30 hari sejak Anda ditetapkan sebagai peserta kartu prakerja Anda tidak membeli pelatihan pertama sesegera mungkin Satu lagi yang penting saldo pelatihan prakerja akan tetap berada di dashboard prakerja selama tahun anggaran berjalan Tidak bisa dicairkan Tidak bisa ditransfer ke rekening bank BNI, OVO, Ling Aja ataupun Gopay Memang peruntukannya hanya untuk membeli pelatihan di prakerja Jadi saldo pelatihan bisa kita gunakan untuk membeli pelatihan selama tahun anggaran berjalan tersebut Bagaimana jika tahun anggaran berjalannya sudah lewat? Maka saldo pelatihan akan otomatis hangus dikembalikan ke gas negara Mohon support channel ini dengan sekali klik subscribe Gratis kok Semoga kalian diberikan kesehatan dan hari-hari yang menyenangkan Bye